Poin pertama bahwa Kalau terjadi mazi ini keluar Orang yang mengalaminya Hanya sekedar butuh Tak wajib mandi Jadi tak mesti mandi Kalau memang Junuh Baik dilakukan sendiri dengan pasangan Sengaja Atau tidak dipaksa misalnya Itu mandi wajib Tapi Kalau mazi ini keluar Masuk urin juga Itu cukup wajib saja Dan Dia Zat yang keluar itu najis Sehingga Kalau kena pakaian Kalau kena badan Mesti dibersihkan Itu saja Tidak mesti mandi wajib Tapi mesti wajib Yang kedua Dia mesti dibersihkan Bismillahirrahmanirrahim Hadis tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib Yang bertanya kepada Rasulullah Melalui putusan Masih tentang Mirip dengan masalah Istihadah kemarin Sehingga kita Akan membaca Hadis Disaya Nombor 71 Wa'an Ali bin Abi Talib Al-Fatihah 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 Cerita Saya Seorang yang Sering keluar mandi Ini terjelaskan Lalu Saya bingung Bagaimana status Kauhara saya Sehingga Saya suruh Mirip Tadat Untuk bertanya Kepada Nabi Tentang Cara saya Tiba Apa kata Nabi Kalau kondisi Yang kau lalui itu Maka Engkau cukup beruntuk Tak mesti Mandi Hadis ini Dari kena Dari para imam Dan redaksi Imam Bukhari Muslim Dan imam yang lain Redaksinya Menggunakan Redaksi Imam Bukhari Kenapa Imam Ali Tak kata Tanyalah Soal Buda Rasul Di sebagian hadis Dijelaskan Wa'kuntu Astahiyya Al-As'alan Nabi Ya Sallallahu Al-As'alan Limakan Limakan Ibnatihi Fa'amartu Nag'dan Amir Aswad Fa'asa'ala Waqa' Yakisidu Zakara'u Wa'atawantak Wa'innal Bukhari Tawatta' Wa'usid Zakara'a Di dalam hadis yang lain Disebutkan Kenapa Sunnah Ali Tengahkan Sombat Tanya Kepada Rasul Kata Kata Hadis Kata Sunnah Ali Cerita Saya Malu Segan Untuk bertanya Kepada Nabi Karena Posisi Anak Nabi Yang merupakan Istri Beliau Nabi itu Mertua saya Segan Saya bicara Dengan Mertua Segan Hal-hal tertentu Bicara Dengan Mertua Ini Adalah Satu hal yang Lumrah terjadi Di kita Juga begitu Artinya Di kita Ada orang-orang Yang kita Bicara itu Segan bicara Itu Biasa saja Bukan berarti Karena dia Tak boleh bicara Atau Ada aturan Khusus Bukan Tapi itu Sudah bawa Tadiat Segan kita Bicara Dengan Mertua Sendiri Sifatnya Apalagi Vulgar Itu Segan Begitu juga Mertua bicara Depan guru Itu Segan Biasa Pelatih Dengan Anggota Yang dilatihnya Lalu Anggota Dilatih Memperagakannya Dilatih Depan gurunya Juga Segan Itu sudah Bumlah Dabawaan Tapi At manusia Lalu Ketika Ditanya Tentang Masalah Yang sama Rasul Menjawab Kalau terjadi Mazi Yang terus Keluar Cukup Cuci Kemaluan Kemudian Berbutuh Salah Dan cuci Kemaluan Bapak 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 Dalam Asyarat Maddha'al Itu Adalah Orang Yang Sering Mengalami Keluar Madi Madi Ini Andalah Cairan Yang keluar Karena Dorongan Syahwat Tapi Tidak Terasa Nihmat Seperti Mohon maaf Ketika Terjadi Sperma Keluar Maka Ini Tidak Terasa Lentat Kemudian Tidak Terasa Bahkan Kita Tidak Tahu Keluarnya Jadi Tidak Terasa Nihmat Itu Bedanya Dengan Mani Yang kedua Tidak Terasa Keluarnya Tiba-tiba Sudah Sudah Basah Terangga Dalam Atau Terasa Sudah Lengket Lengket Nah Ini Dorongan Syahwat Biasanya Boleh jadi Karena Melihat Karena Memikirkan Sesuatu Karena Melakukan Sesuatu Yang Menstimulan Syahwat Maka Hal ini Biasa Dialami Laki-laki Bisa Mengalami Perempuan Bisa Mengalami Berdasarkan Hadis Dan Penjelasan Para Ulama Hadis Nah Senari Sering Mengalami Keluar Ini Tiba-tiba Kok Basah Tiba-tiba Kok Lengket Lengket Ada Lagi Kotoran Yang Benda Cair Keluar Yang Lain Itu Namanya Wadi Wadi Ini Adalah Orang Efek Kecapean Dan Ini Keluarnya Kayak Dia Lengket Atau Putih Putih Sehingga Setelah Buang Air Di Ujung Itu Keluar Beda Dengan Wadi Wadi Ini Tidak Tau Kalau Wadi Ini Kelihatan Di Ujung Itu Putih Kadang Lengket Lengket Itu Wadi Sudah Itu Baru Sperma Mani Ini Dalam Zim Kemudian Baru Bau Baru Kencing Biasa Ini Yang Keluar Dari Kemudian 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 Madi Wadi Mani Bau Bau Ini Air Seni Urin Biasa Ini Tidak Masalah Ini Belum Raku Kalau Wadi Orang Yang Efek Kecapean Biasanya Kalau Mani Memang Rasanya Syahwat Yang Menunggu Sengaja Maka Sayidah Hadi Melalami Kondisi Sering Keluar Kok Basah Saja Lalu Bingung Sementara Dengan Mungkin Bapak Ibu Ada Anak Muda Mengaju Saya Kok Basah Terus Mau Tengok Jangan Lalu Kebasah Saya Enggak Terasa Keluar Nah Kondisi Ini Tanya Badan Rasul Lalu Karena Sena Ali Badan Rasul Dia Segera Pertanya Di Sahabat Ben Eswar Dan Sebagian Lain Dikatakan Bahwa Yang Dikatakan Sahabat Ammar Bin Yasif Jadi Ada Riwayat Yang Dikatakan Ammar Bin Yasif Kemudian Bapak Ibu Yang Dikatakan Allah Subhanahu Ta'ala Apa Yang Misa Kita Pahami Dari Hadis Ini Fih Pertama Bahwa Kalau Terjadi Madhi Di Keluar Orang Yang Mengalaminya Hanya Sekedar Uduh Tak Wajib Mandi Jadi Tak Mesti Mandi Kalau Memang Junuh Baik Lakukan Sendiri Dengan Pasangan Sengaja Atau Tidak Dipaksa Misalnya Itu Mandi Wajib Tapi Kalau Mandi Ini Keluar Wajib Keluar Termasuk Bulin Itu Cukup Wuduh Saja Dan Dia Zat Yang Keluar Itu Najis Sehingga Kalau Kena Pakaian Kalau Kena Badan Mesti Dibersihkan Itu Saja Tidak Mesti Mendi Wajib Tapi Mesti Wuduh Yang Kedua Dia Mesti Dibersihkan Jadi Orang Malam Itu Satu Hanya Sekedar Uduh Saja Yang Kedua Madi Dan Yang Lain Selain Mendi Adalah Statusnya Najis Kalau Najis Maka Bersihkan Badan Dan Pakaian Yang Terkena Najis Dua Itu Poin Dari Hadis Bahwa Mendi Tidak Mewajibkan Lagi Tapi Sekedar Uduh Yang Kedua Mendi Wadi Baul Selain Sberma Itu Hukumnya Najis Sehingga Kalau Ada Pakaian Kena Kalau Ada Badan Kena Mesti Dibersihkan Setelah Dibersihkan Bawa Soal Lagi Boleh Yang Mending Dibersihkan Itu Koin Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Ini Baik Kalau Ada Pertajaan Silah Terima Dari 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 Terima kasih telah menonton